Halo pemirsa Wartatani TV Tanaman timun ini sudah menginjak usia 37 hari Figur tanaman ini sangat tinggi, daun lebar, supur, bunga banyak, dan calon buah yang sangat lebat Untuk kali ini kita akan membuat nutrisi abemik untuk pembuahan Supaya buah ini dapat berukuran maksimal dan calon buah serta bunganya tidak rontok Untuk kali ini kita akan membuat nutrisi abemik pembuahan Di stok A 100 liter dan untuk stok B juga sama 100 liter Di sini kita sudah menyiapkan pupuk iret Yang kandungannya 10, 20, 30 plus TE Kandungan kaliumnya sangat tinggi sekali, cocok untuk masa pembuahan Dan sudah ada izinnya dari deptan dan berstandar SNI Lalu kita buka, kantelannya ada bungkusan kecil yang berwarna kuning Ini namanya FE Beratnya sekitar 150 gram Kalau kandungan ini untuk stok A Kantong kedua ini KNO Beratnya sekitar 5 kilo Dan kantong selanjutnya adalah kalsium nitrat Ini ada 2 bungkus, totalnya 18 kilo Dalam kantong yang kedua terdapat bungkusan kecil juga yang berwarna biru Ini adalah TE, unsur mikro Beratnya kira-kira 250 gram Dan di dalam bungkusan yang kedua ini beratnya sekitar 27 kilo Di dalam bungkusan yang kedua ini terdapat kira-kira kandungannya MKP sudah dicampur dengan magnesium Untuk cara melarutkan buah nutrisi tersebut Kita siapkan air Separuh drumnya dulu Untuk stok A Dan di stok B juga sama Separuh drum dulu Dan kita masukkan KNO-nya ke dalam stok A Dan ini adalah kalsium nitrat Kalsium nitrat untuk stok A Dan ini adalah yang terakhir FE kita masukkan ke dalam stok A Kemudian kita aduk Di bagian stok A Agar tertampur dengan maksimal Kemudian kita larutkan Di stok B Yang kandungannya kira-kira Magnesium Ya MKP Magnesium Kalium Kita tahu kandungannya sudah dari pabriknya Dan ini bahan terakhir Untuk stok B Yang berwarna biru Ini adalah mikro Atau unsur TE Kita larutkan sekalian Dan kita aduk Nah kalau sudah Rata seperti ini Kita bisa menambahkan Air Sampai 100 liter Di stok B Dan air Juga 100 liter Untuk stok A Ini kita Sedang melarutkan di stok A Kita bisa tinggal untuk Mengaduk di larutan di stok B Sambil menunggu Stok A Mencapai 100 liter air Ya ini Larutan sudah Larut 100% Dan air juga Sudah mencapai 100 liter Tinggal kita pindah Untuk ke stok B Sambil kita aduk Sambil kita nunggu Air di stok B Mencapai 100 liter Ya ini Semua larutan Sudah larut Dengan 100% Dan volume air Di stok A Dan stok B Sudah 100 liter Tinggal Memakainya Saja kita Untuk cara Penggunaannya Kita ambil Dari stok A Sebanyak 1 liter Dan Di stok B Sebanyak 1 liter Kemudian Kita tuangkan Bersama-sama Ini A Dan ini B Nah inilah yang disebut ABMIC Sangat praktis sekali Penggunaannya Setelah kita aduk Nutrisi ABMIC Di dalam Drim penampungan Cara pemakaian Kita tinggal buka Kran Dan Nutrisi Sudah Tersebar Ke setiap Tanaman Timun ini Kenapa Kita memilih Nutrisi ABMIC Yang sudah jadi Karena Kandungan tadi Yang Kita buat ABMIC Sudah Terukur Dari Pabrik Kita tinggal Mencairkan Saja Dan Menggunakan Sangat praktis Dan Kandungannya Sudah Pas Tidak Kekurangan Tidak Kelebihan Dengan ABMIC Yang sudah Jadi Kita sangat Mudah Untuk Memilih Proporsi Kalau kita Mau nanam Sayuran Kita tinggal Pilih Formula yang Sayuran Kita mau Nanam Yang Buah Kita tinggal Pilih Formula yang Buah Dan ABMIC Itu Sangat cocok Untuk Petani Pemula Kita tinggal Larutkan Langsung Kita Siap Pakai Demikian Trip Cara Pelarutan ABMIC Dari kami Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Wartatani TV Semoga Sukses Selamat Mencoba Selamat Mencoba Semoga Sukses Selamat Mencoba Semoga Sukses Salam Wartan Salam Wartan TV Selamat Mencoba Sukses Langsung Salam Wartan Salam Wartan へ Selamat . s Terima kasih.